Intro Halo selamat siang pemirsa Daya TV di rumah Apa kabar anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik Senang sekali saya Melisa Gadasari selama 60 menit ke depan Bisa kembali menemani anda dalam program Dunia Sehat Pemirsa Dunia Sehat yuk mulai mari mengecek kesehatan anda nih Boleh mulai dicek dari lingkar pinggang anda Apakah masih sama ukuran celananya atau mungkin tambah-tambah terus Udah mulai sulit dipeluk ya Diukur nih udah berapa lingkar pinggangnya yang pertama Lalu apakah anda juga punya kadar gola yang tinggi Atau mungkin kolesterolnya juga tinggi Atau mungkin satu lagi nih tekanan darah anda juga senantiasa tinggi Nah kalau tadi yang saya sebutkan ini terjadi pada anda secara bersamaan Mungkin anda sedang mengalami yang namanya sindrom metabolik Nah saya punya data sedikit nih ya Sindrom metabolik ini adalah istilah untuk menggambarkan kombinasi dari sejumlah kondisi Misalnya hipertensi, kadar gola yang tinggi, kolesterol dan juga obesitas yang dialami secara bersamaan Nah hal ini bisa meningkatkan risiko jantung, stroke dan juga diabetes Nah di episode Dunia Sehat kali ini kita mau bahas nih ya mengenai bahaya dari sindrom metabolik Tadi dengar penjelasan dari saya nanti saya mau tanya langsung nih kepada dokter ya Seputar sindrom metabolik ini Apa sih, bagaimana cara kita mencegahnya, jangan sampai terjadi Lalu kalau memang sudah terjadi pada kita, bagaimana cara kita mengatasinya Bagi anda yang mau tanya-tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini Bisa telfon langsung di 021-290-3264 Atau bisa juga kirim direct message ke akun Instagram kami di Nanti kita ngomong dengan dokter ya Tapi sebelumnya kita saksikan dulu ada sekilas informasi berikut ini Pemirsa Dunia Sehat, bagi sebagian masyarakat mungkin masih asing dengan istilah sindrom metabolik Iya, sindrom metabolik merupakan sekumpulan kombinasi dari sejumlah kondisi yang mencakup peningkatan tekanan darah, Kadar gula darah yang tinggi, penumpukan lemak di seputar lingkar pinggang, Kelebihan berat badan dan kadar kolesterol yang tidak normal, terjadi secara bersamaan Biasanya kondisi ini sering dialami seiring bertambahnya usia Bukan hanya itu, walaupun tidak menunjukkan gejala yang spesifik, namun Anda perlu waspada jika mempunyai berat badan berlebih, Menjalani pola hidup kurang sehat dan merokok Maka sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan dan medical check up secara rutin untuk menekan resiko terkena penyakit jantung, stroke, dan diabetes Nah, tadi sudah lihat sekilas sedikit informasinya apakah Anda salah satu seperti yang tadi ada di tayangan sebelumnya ya Sering susah bangun tuh ya, udah kebesaran mungkin lingkar pinggangnya, mungkin juga kalau diukur tenisnya juga tinggi, kolesterol juga tinggi Bahayanya nih Anda bisa mungkin terkena yang namanya sindrom metabolik Hari ini kita mau bahas secara lebih lengkap, Anda juga bisa tanya langsung kepada dokter Saya ingatkan lagi nomor telfonnya di 021-290-3264 Atau bisa juga kirim direct message ya ke akun Instagram kami di atduniasehat.itv Kita langsung sampai dokter hari ini ya Sudah hadir di studio dokter Dudi Mulyawan D, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital Halo dokter, selamat siang Terima kasih sudah hadir lagi di Dunia Sehat ya dok ya Kita mau bahas mengenai sindrom metabolik Ini mungkin masih banyak yang belum paham begitu dalam mengenai sindrom metabolik Boleh bantu dijelaskan dari dokter apa ini sebenarnya sindrom metabolik dok? Baik, jadi kalau pada saat kita ketemu sama pasien kan kadang-kadang kita tahu yang namanya gejala itu seperti apa Yang namanya diagnosis penyakit itu seperti apa Nah sindrom itu di tengah-tengah dia bukan merupakan penyakit Melainkan sekumpulan gejala yang ternyata merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya suatu penyakit lain yang lebih berat Jadi kalau misalnya kita pernah dengar darah tinggi, kita pernah dengar orang yang sakit diabetes Bahkan strok dan serangan jantung Ternyata kita ketahui penyakit pembuluh darah tersebut itu dimulai dari satu kondisi yang disebut sebagai sindrom metabolik Nah sindrom atau kumpulan gejala itu yang kita kumpulkan ternyata pertama obesitas Obesitas dulu kita menghitung indeks masa tubuh Tapi ternyata indeks masa tubuh itu korelasinya masih kurang kuat dibandingkan dengan lingkar perut Terut kita sebut sebagai obesitas sentral Yang dulu pernah kita sebutkan, oh boleh kok berat lingkar perutnya sampai 100 Sekarang lebih tajam lagi Untuk kelompok Asia itu lingkar perut laki-laki 90 cm 90 cm Dan lingkar perut wanita 80 cm 80 cm Itu adalah target yang sebaiknya dipenuhi Dan bicara mengenai lingkar perut kita juga bicara tentang kadar kolesterol Ternyata bukan kolesterol totalnya yang dihitung Tetapi kolesterol HDL nya Kalau kolesterol HDL nya itu ternyata jumlahnya rendah maka dia berisiko Makin tinggi makin bagus Ingat ya yang baik kolesterol HDL Di samping itu triglycerid yang dihitung Triglycerid itu atau asam lemak sederhana yang kita harapkan di bawah 100 kalau bisa atau di bawah 150 Nah begitu di atas 150 maka dia berisiko untuk masuk dalam kondisi sindrom metabolik Hal lain lagi tadi sudah disebutkan tentang gula darah dan tekan darah yang memang membutuhkan bantuan orang lain Tetapi untuk lingkar perut, berat badan dan kemudian bagaimana aktivitas fisik kita itu kita bisa mulai dari sekarang Berarti kira-kira ada empat hal yang menjadi sindrom metabolik ya dok ya Obesitas, kadar kolesterol, tekanan darah dan juga gula darah Ini harus empat-empatnya terjadi baru kita bilang sindrom metabolik atau terjadi satu dua kita sudah bilang ini sindrom metabolik Namanya sindrom berarti dia sekumpulan gejala Nah gejalanya itu yang dimaksud yang tadi disebutkan empat macam itu Kadang-kadang jatangnya tidak dalam kondisi yang sama Jadi tidak dalam serta-merta begitu perutnya buncit, begitu gula darahnya tinggi, begitu tensinya tinggi Melainkan satu profil dari spektrum dari mulai awalnya dulu mungkin suka makan yang manis-manis Tadinya suka olahraga sekarang jadi gak sempat males olahraga Yang tadinya males olahraga akhirnya jadi dengan tanda kutip semua serba nyuruh Karena demikian mudah kita meminta bantuan orang lain Baik secara online, minta tolong kiriman online atau mungkin beberapa hal yang lain Mungkin bayangkan dulu mungkin jalan-jalan ke mall merupakan suatu hal yang biasa ya Betul Kalau sekarang kalau ke mall kalau saya lihat lebih banyak ngumpulnya di area makan Betul Bukan jalan-jalan lagi Ya tidak terlalu banyak jumlahnya Itu merupakan pergeseran dari nilai-nilai yang menyebabkan angka sindrom metabolik ini makin tinggi dari waktu ke waktu Oke jadi perubahan teknologi yang semakin tinggi semakin bagus justru meningkatkan Psiko penyakit yang lain Psiko penyakit lain salah satunya si sindrom metabolik ini Biasanya berarti gak barengan tuh orang kalau yang obesitas pasti kadar gula daranya tinggi tapi bisa dua atau bisa tiga begitu Ya berjalan pelan-pelan sehingga akhirnya ternyata tanpa disedari jadi segitu Dan saya juga pernah atau bahkan sering ketemu dokter saya diabetes saya gula darahnya memang tinggi Tapi saya kuat kok saya bisa bangun pagi jam 5 pagi saya bisa beraktivitas seperti biasa gak ada masalah gitu Itu artinya aktivitas fisiknya dia bagus Mungkin akan berbeda dengan orang diabetes yang tidak banyak melakukan aktivitas Namun bukan berarti bahwa gula darahnya dibiarkan tinggi Betul Tetap harus kita kontrol dikendalikan sampai di level yang cukup aman Oke baik kita tahan sebentar ngobrolannya jeda sebentar ya dok ya Bagi anda yang punya pertanyaan dari tadi kita sudah ngobrol nih salah satunya definisinya dari sindrom metabolik Mungkin anda ingin tanya lebih lanjut mengenai gejalannya yang dirasakan seperti apa sih Mungkin ya ingin tanya langsung kepada dokter Saya undang di 021-290-32644 Atau bisa juga kirim direct message ke akun instagram kami di at duniasehat.itv Kita jeda sebentar ya jangan kemana-mana dunia sehat segera kembali Anda kembali lagi di dunia sehat pemirsa hari ini kami sudah membahas mengenai bahaya dari sindrom metabolik Bagi anda yang punya pertanyaan seputar topik hari ini bisa telfon langsung di 021-290-32644 Atau bisa juga mention di akun instagram kami dikirim direct message di at duniasehat.itv Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter Dodi Mulyawan di SPPD spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital Baik dokter sindrom metabolik ini tadi kumpulan gejala ya obesitas, kolesterol tinggi, tangan darah yang tidak normal tadi dan juga gula darah yang tinggi Ini tadi selain dari perubahan gaya hidup kemudian orang makin lama makin gampang begitu jadi malas bergerak Ada penyebab-penyebab lain apa nih dok apa dari keturunannya atau dari usia atau seperti apa Betul jadi di samping yang tadi disebutkan kita mengawali juga dengan berbagai macam faktor lain yang juga turut berpengaruh menjadi sindrom metabolik Genetik ya pasti akan pengaruh jadi orang-orang tertentu kan kita sering lihat saya baru makan cuma sedikit kok tapi kok gemuknya lebih Sebenarnya itu dimulai dari tubuh kita sendiri kalau pada dasarnya seperti hal paling sederhana begini Kenapa orang Asia indeks masa tubuhnya lebih rendah dibandingkan dengan orang asing untuk kadar lemak yang kurang lebih sama Karena mungkin orang dari Caucasian dari orang Eropa begitu mereka lebih dengan tanda kutip kota bilang lebih sterek lah lebih banyak ototnya Sehingga dengan berat badan yang sama tinggi badan yang sama lemak dari orang Asia lebih banyak dibandingkan orang dari Caucasian Itu secara genetik ya Betul itu yang menjadi alasan kenapa indeks masa tubuhnya berbeda Nah hal lain lagi yang physical inactivity kita nggak terlalu banyak beraktivitas Jadi dulu kita selalu berpikir wah olahraga yang teratur ya Ya betul olahraga teratur tapi ingat olahraga teratur yang rutin dilakukan dengan baik Begitu kita mencapai titik jenuh dan kemudian berhenti maka dampak metaboliknya itu juga berat Oh jadi orang yang habis olahraga bukti yang teratur begitu dihentikan tiba-tiba maka risiko untuk menjadi gemuk jauh lebih cepat Oh karena tubuhnya sudah biasa dengan yang olahraga yang rutin Sudah terbiasa dengan konsumsi makanan yang sejumlah itu Oh betul betul Namun pemakaiannya ternyata jauh lebih kurang Nah itu yang terjadi Oke tapi kalau kita olahraga terus intensitasnya diturunkan makanannya juga dirubah bisa mengirir Oke Menis makanan juga akan berbeda Dulu mungkin kita nggak terlalu suka makan makanan yang manis Kalau kita lihat makanan manis mungkin hanya ada di misalnya daerah Jawa Tengah misalnya gitu Betul Disana suka dengan makanan yang manis Tapi sekarang ternyata nggak hampir di setiap kota-kota besar makanan manis itu tersedia Nah kalau soal genetik biarpun memang juga merupakan hal yang penting tetapi prosentasnya nggak tinggi-tinggi banget Walaupun sekiranya ada lumayan tinggi Ada satu kota di provinsi Saya agak lupa mungkin provinsi Sulawesi Utara begitu Yang jumlah kotanya itu kota kecil jumlah produknya nggak terlalu banyak Fast food juga nggak terlalu banyak Tetapi angka diabetesnya tinggi Kalau saya tidak salah angkanya sampai di atas 16% kalau saya tidak salah Itu jumlahnya cukup tinggi Itu merupakan kondisi yang sifatnya genetik Oke Tetapi secara umum untuk kota metropolitan yang jumlahnya Variasinya cukup tinggi genetiknya nggak terlalu banyak Yang banyak adalah justru inactivity Kan kita kebayang mau pergi ke satu tempat Macet, nggak nyaman, ngantri Nah itu digantikan oleh peluang yang lain yang sifatnya mungkin membantu Tapi justru akan meningkatkan risiko menjadi sindrom metabolik Betul, apalagi banyak nyemil sekarang Jadi sambil macet, sambil makan, parah lagi pada akhirnya Betul, betul sekali Berarti kan ini selain tadi kurang bergerak Asupannya juga jadi pengaruh nih dok Asupan-asupan apa sih yang betul-betul kurang sehat begitu Itu yang bisa menyebabkan kita jadi bisa kena sindrom metabolik ini dok Oke Kita mengenal yang namanya index glycemic Jadi makanan begitu dikonsumsi Makanan tersebut akan meningkatkan gula darah di dalam tubuh kita Begitu gula darahnya naik, tinggi Makin cepat gula darahnya naik Maka kita akan merasa lebih nyaman Jadi gula darah yang tinggi itu dengan tanda kutip Akan buat kita nyaman Mana ada orang yang habis makan yang tetap lesuh Kebanyakan senang, rasa nyaman, rasa senang, rasa bahagia Itu menjadi salah satu alasan kenapa orang harus makan Kenapa orang stress Merasa dengan makan dia akan merasa lebih menyaman, lebih senang Nah gula darah yang demikian tinggi itu tadi Akan menyebabkan kita terbiasa dengan gula darah yang tingginya segitu levelnya Oke Sehingga orang-orang yang terbiasa konsumsi yang manis Konsumsi karbohidrat yang diolah Jadi tepung, tepung jadi kue Kue dimakan dengan cepat gitu Ice cream yang gula darahnya tinggi Itu akan terbiasa dengan makan demikian banyak Karena dia untuk mencapai angka yang segitu Dia makannya harus lebih tinggi Jadi kadang saya sekolah ditanya oleh pasien-pasien saya dokter Apakah saya perlu makan beras merah? Saya pikir tidak perlu makan beras merah segitunya Kalau ternyata kita masih makan kue Mungkin coba untuk menghindari dulu yang segera diolah Misalnya bubur, lontong Yang ternyata juga indeks glycemicnya cukup tinggi Itu dihindari Jadi minimal beras merah Atau beras biasa pun cukup Itu dua, itu aja yang menurut saya bisa diterapkan Jadi salah satu yang paling bisa menyebabkan dampak buruk pada tubuh kita Ini yang tadi menaikkan kadar gula darah dengan cepat Dan itu akan terbiasa Ini ada kita juga dengar istilah resistensi insulin Ini ada hubungannya juga dengan hal itu Jadi, begitu tubuh kita sering mendapatkan asupan kalori dalam jumlah yang tinggi Asupan energi dalam bentuk gula yang sangat tinggi Padahal gula yang tinggi itu tidak sepenuhnya diperlukan oleh sel-sel di tubuh kita pada saat itu Nah, akhirnya kalau misalnya dalam sel itu sudah penuh gulanya Maka biarpun gulanya itu tinggi Insulin bilang, eh dong ada yang mau masuk lagi nih gulanya Dia tidak akan menerima insulin di level yang biasa Sehingga diperlukan insulin dalam jumlah yang lebih banyak lagi Untuk memasukkan gula dalam jumlah yang sama Dan itu akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin Bayangkan kalau resistensi insulin itu terjadi dalam periode yang lama Maka lambat tahun akan jatuh dalam kondisi diabetes Oke, itu dia yang terjadi pada akhirnya Betul Kadang-kadang bukan hanya kadar gulanya tadi yang tinggi Tapi kadang-kadang insulinnya sendiri yang tadi sudah jadi resisten Kemudian karena sudah terbiasa makannya seperti itu Begitu ya, oke Itu juga yang menarik pada saat kita ketemu sama pasien-pasien yang diabetes Oke Jadi pada saat diabetes Yang terjadi adalah insulin yang kurang Orang berpikir kalau gitu insulinnya sedikit dong Nah kalau dibandingkan misalnya saya sehat Saya tidak diabetes Pada saat ini dibandingkan sama pasien yang baru saja terkena diabetes Terdiagnosis diabetes Diukur berapa banyak jumlah insulin yang saya punya sehat Dibandingkan jumlah insulin pada orang yang diabetes Padahal orang diabetes itu yang gulanya tinggi Kenapa? Dibilang kurang insulinnya Karena ternyata didapati kerusakan pada sel beta pankreas yang memproduksi insulin itu Pada 50% itu rusak Nah, belum selesai ceritanya nih Begitu diperiksa ternyata orang yang insulinnya tinggi pada orang yang diabetes dibandingkan orang normal Nah itulah asal mulanya timbul kata-kata resistensi insulin Ternyata orang yang diabetes sekalipun Meskipun gula darahnya tinggi Dianggap insulinnya kurang Tidak bisa memasukkan gula darah ke dalam Tapi sebenarnya secara kuantitatif jumlahnya sama dengan orang Oh sorry, lebih tinggi dibandingkan orang normal Jadi tidak hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya juga Kita harus jeda sebentar nih dokter ya Nanti kita ngobrol lagi Ini lagi seru ngobrol ya Bagaimana pertanyaan bisa telfon langsung atau kirim direct message ke akun Instagram kami Tapi kita jeda sebentar ya Saya punya info sehat dulu sebelumnya Makanan yang menyehatkan jantung Ini dia Pemirsa dunia sehat Untuk terhindari dari penyakit jantung Anda harus menjalani pola hidup sehat secara benar Dan pemilihan makanan yang tepat menjadi salah satu kunci Agar jantung tetap sehat Dan berikut ini beberapa makanan yang dapat menyehatkan jantung Ubijalar Kandungan vitamin B6 berfungsi mengatur sistem homocysteine dalam tubuh sehingga mengurangi serangan jantung Selain itu, kandungan lain seperti magnesium bermanfaat untuk membuat sistem arteri dalam tubuh berjalan baik Sedangkan kalium untuk mengatur detak jantung dan beberapa sistem syaraf dalam tubuh Oatmeal Oatmeal mengandung biji-bijian, vitamin, mineral, dan serat tinggi yang bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah Makanan ini terbuat dari gandum yang sangat penting untuk melindungi kesehatan jantung Kacang-kacangan Selain kayakan fitonutrien yang baik untuk jantung Kacang juga kaya akan kandungan serat dan air mencegah Anda untuk mengkonsumsi lebih banyak kalori Selain itu, terdapat vitamin E yang membantu menghentikan perkembangan plak di arteri Dimana jika dibiarkan akan memicu penyakit arteri koroner dan serangan jantung Disarankan konsumsi seperti kenari, almond, dan hazelnut Bayam Sayuran ini mengandung banyak serat dan vitamin yang menjaga kesehatan jantung Selain itu, zat fito-kemikal dari warna hijau daun, asam folat, dan besinya dapat mencegah gangguan pada detak jantung Menjaga indera penglihatan dan penambah darah Alpukat Buah ini mengandung potasium yang mengendalikan tekanan darah dan irama jantung Bahkan memiliki peran yang besar dalam menyerap karetonoid Terutama betakrotin dan likopen Dua zat yang menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan kadar LDL dalam darah dan meningkatkan kolesterol yang baik Anggur Merah Buah ini mengandung senyawa resveratrol yang bisa mencegah penyakit jantung dan menurunkan lemak dalam tubuh Bahkan senyawa sirtuin bisa mengurangi resiko peradangan pada jantung Blueberry Buah ini banyak mengandung vitamin C, karoten, seng, kalium, kalsium, zat besi, karotenoid, magnesium, dan serat berfungsi menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mencegah pembekuan darah dalam jantung Zat lain seperti antosianin pun bisa melancarkan peredaran darah dan mencegah pelak pada arteri di jantung Terima kasih pemirsa yang masih bersama dengan kami di dunia sehat hari ini kami masih membahas mengenai bahaya dari sindrom metabolik Bagi anda yang punya pertanyaan masih ditunggu di 021-290-32644 Atau bisa juga kirim direct message ke akun instagram kami di atduniasehat.itv Kita lanjut lagi ya Ngobrol dengan dokter Dudi Mulyawande SPPD Spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital Kalau mengenai usia, ada usia-usia yang lebih sering terkena sindrom metabolik ini? Sebenarnya makin meningkatnya usia, risiko untuk jadi sindrom metabolik makin tinggi Jadi dengan kata lain, kalau secara umum makin tinggi usianya pasti dengan tanda kutip resikonya akan makin meningkat Nah dengan kata-kata seperti itu, berarti kita harus lebih waspada Tetapi kalau kita lihat kondisi saat ini di sekolah-sekolah misalnya Angka obesitasnya lebih tinggi Betul-betul meningkat ya Berapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 34 tahun yang lalu Itu, eh nggak sampai Mungkin orang udah mulai waspada dengan yang namanya kegemukan Tapi waktu itu juga kita mengenal yang namanya gizi kurang Jadi kita sebut sebagai double masalah Masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih Nah ini dua masalah inilah yang jadi kendala buat negara-negara yang berkembang Di tahun 94 saja pada saat saya meneliti bagaimana konsumsi lemak pada anak-anak SD di lingkungan perkotaan yang di level kelas menengah bawah ya Ternyata 55 persen konsumsi lemaknya tinggi Itu SD Dari jajanan yang mereka lakukan Pada saat survei ini dilakukan Di ukur tinggi berat badan Mereka semua dihitung Ternyata konsumsi lemak dan goreng-gorengan itu cukup tinggi Itu menjadi salah satu indikator Biarpun indikatornya sekarang berubah Bukan saja yang digoreng tetapi juga yang rasanya manis-manis yang menjadi masalah Karena tadi dua hal itu yang jahat begitu bagi tubuh ya Tapi kalau anak-anak bisa kena sindrom metabolik juga dok? Makin banyak dari waktu-waktu Iya Kita bisa rasakan gejalanya di tubuh kita nggak sih dokter kalau kita kena sindrom metabolik? Sindrom metabolik itu tidak dirasakan sama sekali Kenapa? Karena kondisi itu berlangsung secara perlahan-lahan Tubuh kita tidak terlalu waspada dengan kondisi yang terjadi secara perlahan-lahan Karena ini kumpulan gejala belum jadi penyakit ya dok ya Betul Dan seringkali pada saat kita mengalami kegemukan Tahu-tahu setelah niat di kaca kan Itu pun setelah di minggu kesekian gitu setelah kita makannya berubah misalnya Kalau nggak celananya baru nggak muat baru merasa Nah itu juga jadi kendala Kadang-kadang kita juga berpikir oh ini mungkin mereknya beda nih Makanya celananya lebih sempit dari yang biasanya Seperti itu ya Yang harus diwaspadai sebenarnya physical activity Usahakan kita punya kebiasaan untuk tetap aktif Tidak perlu harus ngegym secara formal atau olahraga apa gitu Aktifitas secara biasa aja Berkebun, beraktifitas bermain sama teman atau jalan-jalan gitu Pada saat kita terbiasa aktif dan kemudian kena perubahan tempat kerja Ada perubahan lokasi rumah, perubahan teman-teman gitu ya Akan merubahkan Nah perubahan itu tadi akan merasa oh iya ya Tadinya saya biasanya kalau main-main sama teman-teman nggak masalah Main futsal bisa dua game gitu Ini sekarang baru satu kok kayak mau pegel semua gitu ya Yang biasanya capeknya besoknya hilang Sekarang capeknya hilang pakai tukang pijat misalnya Itu juga jadi satu kendala ya Jadi gejala-gejala awal gitu ya Ini kan berarti sindrom metabolik ini gejala sebelum timbul jadi penyakit Ini berapa lama terjadi sih biasanya dokter baru kemudian timbul jadi penyakit Tiap orang variasi atau seperti apa? Variasinya cukup tinggi Secara umum orang yang sakit diabetes Jadi milestone-nya sebenarnya diabetes, darah tinggi, dan penyakit jantung Awalnya biasanya diabetes? Dari situ dulu Nah kita terus pengen tahu kan mencegahnya gimana nih gitu Ternyata ada jembatannya, ada bridgingnya Itu sih sindrom metabolik Namanya sindrom metabolik Oke Kadang-kadang dia nggak jadi diabetes Tapi keburu langsung serangan jantung misalnya Oh bahaya juga Iya Dan kenapa kok bisa jadi begitu? Karena tiap orang punya kondisi yang berbeda-beda Contoh sederhana Karena kita menyatakan bahwa LDL atau kolesterol baik di bawah 100 adalah normal Di atas 130 harus segera diobati Tapi manakala suatu penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang kena stroke dan serangan jantung Yang jumlahnya ada sekitar 130 ribuan gitu Dilihat ternyata antara kolesterol LDL yang di atas 100 dan di bawah 100 sama Oh kemungkinannya sama aja Maksudnya jumlah orang yang kolesterol LDL di atas 100 dan kolesterol LDL yang di bawah 100 Jumlah yang sakit karena stroke dan serangan jantung itu jumlahnya sama Bisa-bisa aja Jadi dengan kata lain kita terperangah Wah kalau begitu di bawah 100 pun juga berisiko Memang berisiko Nah sehingga tidak heran Kalau pasien-pasien yang sakit jantung Mereka mendapatkan target penurunan LDL jauh lebih rendah dibandingkan orang sehat biasa Dan kadang-kadang diturunkan sampai di bawah 70 Bahkan ada yang minta di bawah 60 Rata-rata di bawah 70 itu favorable Disukai Jadi karena tadi ada beberapa gejala Jadi kita bisa menurunkan standar yang jadi lebih di bawah lagi begitu Kalau memang sudah ada gejala yang lain Jadi supaya lebih aware nya tuh jadi berbeda begitu ya dok Jadi menghindari jangan sampai ada penyakit-penyakit lainnya lagi Betul Tapi ditahan dulu dok ya dokter pasti pengen ngomong sesuatu Tapi harus ditahan sebentar dokter Nanti kita tunggu telepon juga ya dari pemirsa bagi pemirsa yang ingin tanya langsung kepada dokter Bisa telepon di 021-290-3264 Atau bisa juga kirim direct message ke at duniasehat.itv Sebelum jadi saya punya info sehat untuk anda Cara menerapkan pola hidup sehat Ini dia Pemirsa dunia sehat Setiap orang menambahkan tubuh yang sehat dan bugar Caranya dengan mengatur pola hidup agar menjaga sistem metabolisme berjalan dengan semestinya Dan berikut ini beberapa cara menerapkan pola hidup sehat Minum air putih 70% tubuh manusia terdiri dari air Untuk itu dianjurkan minum air putih minimal 8 gelas per hari Air putih dapat menetralisi racun dalam tubuh Serta melancarkan metabolisme sehingga lebih terasa segar dan sehat Konsumsi makanan sehat Anda bisa mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna Dan menambahkan sayur dan buah-buahan di dalamnya Anda hanya perlu menghindari makanan cepat saji dan lemak yang tinggi Yang akan memperburuk kesehatan Anda Istirahat yang cukup Biasakan untuk tidur dan bangun tepat pada waktu yang sama setiap harinya Minimal 8 jam sehari Karena dengan istirahat yang cukup menjadi kunci mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat Serta mengembalikan stamina setelah melakukan aktivitas seharian Hindari kebiasaan buruk Salah satu kunci dalam mengatur pola hidup sehat adalah dengan menghindari kebiasaan buruk Pertimbangkan untuk berhenti merokok, minuman keras, konsumsi manis dan lemak berlebih Serta begadang Tetaplah membiasakan diri guna mendukung kesehatan Anda Jadwal pemeriksaan rutin ke dokter Perlu bagi Anda untuk pemeriksaan diri rutin ke dokter ketika tubuh dirasa tidak sehat Pemeriksaan dilakukan supaya Anda bisa mengontrol dan mengetahui kesehatan diri Maaf Dari kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa Kita masih membahas mengenai bahaya dari sindrom metabolik Bagi ada yang mempunyai pertanyaan masih ditunggu di 021-290-32644 Atau kirim direct message ke akun instagram kami di at duniasehat.itv kita ngomong lagi dengan dokter Dudi Mulyawan DSPPD, spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital dokter tadi sempat sebutkan mengenai sindrom ini ini merupakan kumpulan gejala untuk bisa jadi penyakit lain penyakit-penyakit lainnya apa aja nih dokter? jadi sindrom metabolik itu merupakan satu langkah sebelum kita jadi diabetes sebelum jadi darah tinggi atau bahkan sebelum mengalami suatu kondisi komplikasi dari dua penyakit tersebut yaitu stroke dan serangan jantung sehingga kadang-kadang kita juga harus sensitif bukan saja stroke dan serangan jantung tapi semua penyakit yang melibatkan pembuluh darah yang lain kadang-kadang bisa pada pembuluh darah di kelinga, bilangnya jadi vertigo pada pembuluh darah di ginjal ginjal yang mengalami kerusakan dan sindrom metabolik ini itu juga mengalami kondisi penumpukan lemak dan terutama penumpukan lemak tersebut terjadi di hati atau fatty liver begitu mengalami fatty liver maka kerusakan hati akibat fatty liver itu kurang lebihnya sama dengan akibat kerusakan hati akibat infeksi baik hepatitis B maupun hepatitis C jadi waktu mungkin 10 tahun yang lalu ada satu penelitian dari sekian banyak orang-orang yang sakit cirrhosis atau kerusakan hati jadi penumpukan jaringan ikat di hati sebagian besar karena hepatitis B sebagian kecil lagi karena hepatitis C dan 10-20% tidak ada ketahuan sakitnya apa dulu nih dulu nah ternyata 10% itu adalah tanda fatty liver oke makin banyak juga kasusnya berarti fatty liver ini ya nah dokter kalau tadi lingkat kolor kan kita bisa ukur sendiri kalau kolesterol kemudian gula darah dan juga tekanan darah nah ini mengukurnya bagaimana kita harus medical check up harus pergi ke dokter atau seperti apa itu dokter sebenarnya saat ini kita dimudahkan dengan banyak cara untuk mendeteksi tanda-tanda sindrom metabolik kita bisa lihat begitu banyak orang nyebar tinggi dan berat badan dimana-mana itu kan gampang kan kita pengen tahu akses itu lingkar perut ya tinggal lihat aja celananya di atas 33 nah itu pasti di atas 90 cm bisa dilihat dari ukuran kanannya nih dan itu yang akan membuat kita akan lebih waspada termasuk tawaran medical check up yang demikian banyak dari rumah sakit dan medical check up itu sebenarnya bukan satu hal yang buruk bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan yang mungkin pekerjaan dia karena di daerah remote area sehingga akses terhadap kesehatan gak terlalu banyak maka untuk mencapai untuk syarat ya syarat untuk mendapatkan pekerjaan di situ dia harus di medical check up dulu supaya tidak merepotkan pada saat dia harus di remote area itu tadi baik kita tahan ngobrolannya angkat telpon dulu ya dok ya kita sapa dulu halo selamat siang halo ya halo selamat siang ibu dengan ibu siapa dimana bu ya dengan ibu Tini di Tangerang ibu Tini di Tangerang mau tanya apa nih ke dokter ini mbak suami saya itu berat badannya udah melebihi ya mbak ya ya dengan lingkar badan lingkar perut pun sudah lebih dari 80 dan mudah ngantuk oke pertanyaannya ibu yang mau saya tanyakan itu apa pengaruh dari apa itu gula karena gulanya tinggi kolesterol tinggi dan asam urat tinggi si sering lelah ngantuknya dan tekanan darah kenderung naik turun yang gak stabil jadi untuk pernafasan itu mudah pendek sekali gitu mbak oke baik ada riwayat penyakit tertentu mungkin suaminya bu ya ada riwayat penyakit tertentu diabetes hipertensi oh sebelumnya tidak oke baik iya usianya berapa bu suaminya mulai akhir-akhir ini ya setelah memasuki usia 45 itu kenderung naik terus tekanan darahnya oke baik ada yang mau ditanyakan dokter apakah tidurnya ngorok gak bu tidurnya mengorok gak halo ibu ibu tinia iya halo apakah suaminya tidurnya mendengkur gak iya mendengkur mendengkur oke ada lagi dokter udah cukup ya kita coba jawab ya ibu tinia terima kasih rohwan baik baik dokter tadi ibu ini tadi sepertinya udah ada kumpulan-kumpulan gejalanya tadi kita sebutkan nih ya tapi tadi kata kuncinya mendengkur dan sering lelah ini hubungannya apa nih dokter jadi sebenarnya kondisi sindrom metabolik itu kan milestone-nya terutama obesitasnya tapi kita breakdown lagi obesitas yang seperti apa sih yang menjadi perhatian kita salah satunya lingkar perut dan obesitas ini juga merupakan salah satu faktor risiko untuk mengalami yang kita sebut sebagai sleep apno syndrome sleep apno syndrome jadi pada saat dia tidur yang semestinya kita beristirahat secara total namun yang terjadi adalah otaknya gak bisa istirahat secara total kenapa? karena oksigenasinya gak cukup loh bapak itu nafas biasa kok nafasnya jelas kedengeran lah gitu ya kenapa dibilang oksigennya gak cukup jadi sebenarnya begitu nafasnya itu mengorok berarti lidahnya itu jatuh ke belakang sehingga yang masuk ke paru-paru gak sebanyak sejumlah yang seharusnya yang dibutuhkan oke nah sehingga kadang-kadang yang seperti itu akan menyebabkan kondisi yang apa namanya apno itu tadi saturasi oksigennya turun ya dan dia baru tercetus lagi ya pada saat kondisi atau kadar saturasi yang sangat rendah sekali kondisi ini berlangsung berulang-ulang akan menyebabkan tidurnya gak pulas oke ini penyebab cepat lelahnya cepat lelahnya dari hipertensinya itu tadi dan itu juga berisiko mengalami hipertensi berisiko mengalami serangan jantung dan stroke lebih tinggi lagi oke solusinya berarti gimana nih dokter oke solusinya pertama kalau ternyata menengkurnya cukup berat ya ada baiknya dicek apakah menengkur itu tadi sudah masuk dalam penyakit atau belum oke karena kalau ternyata masih ringan-ringan aja mungkin obatnya ganti bantal gitu ya oke atau mungkin pada saat ngorok gitu tinggal digeser sama pasangannya sampai bunyinya berkurang nafasnya biasa oke gitu jadi yang tadi yang ngorok jadi gak ngorok tapi wah dok mau tengkurep telentang miring-kiri miring-ran semuanya ngorok nah itu mau gak mau terpaksa memang harus dicek oke apakah ada cara lain yang bisa kita bantu untuk mengurangi ngorok itu tadi kalau mengurangi berat badan mengurangi ngoroknya gak dokter? kadang itu ternyata sangat membantu dengan berat badan yang terkontrol lebih bagus ngoroknya berkurang oke baik semoga menjawab ya ibu Tini bisa dicoba tips-tipsnya dari dokter tapi kalau memang masih belum ditemukan perubahan bisa pergi ke dokter ya dicek diperiksakan supaya ditemukan solusinya semoga menjawab ya ibu Tini ya baik dokter tadi kita sudah bicara mengenai banyak nih dari sindrom metabolik ini berarti kalau ini kan sebenarnya gak ada gejalanya nih dokter kita berarti harus periksa ke dokter gak sih mengenai kondisi tubuh kita tadi kalau medical check up itu berapa lama sekali kita harus periksa ke dokter kemudian sebenarnya cara untuk medical check up teknik yang bisa kita lakukan secara praktis pertama pada saat kita mau masuk pendidikan itu ada medical check up kalau di mau pergi keluar negeri medical check up deh tinggi berat badan imunisasi semua dilakukan dengan baik sebelum kita sekolah dan sekolah selesai 4 sampai 5 tahun gitu kemudian kita beraktivitas bekerja mau sekerja cek lagi medical check up lagi terutama yang terjadi di remote area jadi ada screening yang berikutnya lagi nah nanti kerja terus dari staff staff naik supervisor naik manager medical check up lagi gitu jadi memang dimanfaatkan sesuai aja ya dengan pelaju kita punya kehidupan pasti kita harus medical check up betul jangan menjadikan momok dan menakuti wah justru ketakutan ada penyakit biasanya mendingan gak usah ketahuan dibandingkan ketahuan ada betulnya kalau kita tipikal orang yang stressan betul jadi semua dipikirin gitu tapi biarin aja biar dokter yang mikir kita pokoknya dok jadi saya harus ngapain nih selesai mending dapat solusi begitu ya kita angkat satu tawuan lagi langsung ya dok ya halo selamat siang halo selamat siang selamat siang ibu dengan ibu siapa dimana bu sama ibu Dio di Sumatera ibu Dio di Sumatera silahkan pertanyaannya ibu Dio ini dokter saya mau tanya dokter ibu Dio silahkan saya barusan keluar dari rumah sakit barusan dirawat oke keluhannya kolesterolnya tinggi 344 oke asam uratnya juga tinggi 94 yang saya mau tanyakan kok udah minum obat gak mau turun-turun kolesterolnya dok oke selusinya seperti apa ya itu aja dok baik ada yang mau ditanyakan lagi dok baik ibu kalau berat badan gak gemuk-gemuk banget atau biasa aja enggak 56 tinggi badannya tingginya tinggi badannya 158 158 oke gak terlalu juga sih ya ini masih makan obat terus ya dok masih konsultasi masih makan obat terus ya ini baik sudah cukup dok sudah cukup oke usianya terakhir berapa ibu bu Dio 33 33 oke kita coba jawab ya terima kasih ibu Dio ya bagaimana dokter usia 33 tadi kolesterol sama asam uratnya tinggi minum obat belum turun usia masih muda jadi 30 tahun itu dianggap titik terbaik atau masa pertumbuhan yang optimal itu setelah 30 tahun udah gak ada pertumbuhan lagi jadi justru turun dan kadang-kadang dibilangnya setelah 30 tahun maka setiap fungsi tubuh kita akan menurun 1% per tahun kira-kira gitu secara kasarnya ya nah seperti tadi cerita dari ibu Dio yang ada di Sumatera itu merupakan bagian yang terjadi juga di seluruh dunia saat ini data yang dilansir oleh IDF International Diabetes Federation menyebutkan bahwa ada 1,6 miliar orang yang gemuk sedunia atau melibatkan sindrom metabolik angkanya cukup tinggi dan kadang-kadang kita juga berpikir wah kalau semuanya genetik yang gak terlalu bagus dan semuanya akan mengalami kondisi komplikasi strok dan serangan jantung berapa banyak resource yang harus kita siapkan untuk menolong orang-orang itu demikian besar konsep pengobatan di Indonesia ini masih banyak yang sifatnya kuratif pengobatan seperti cerita ibu Dio tadi dia kan berpikir minum obat turun di stop doang selesai gitu padahal kondisinya gak begitu kondisi yang terjadi adalah pada saat kita minum obat dan ternyata turun obat dilanjutkan gitu nah sebetulnya harus dilakukan oleh ibu Dio selain minum obat apa nih dokter? nah satu makan yang teratur gaya hidup sehat tingkatkan lagi olahraga kemudian kita secara fisik aktif gitu ya hindari stres tidak merokok kemudian tidak terlalu banyak makan yang mengandung lemak sudah barang tentu dan jerawan itu ada kelasnya ya jadi kayak misalnya udang-udang yang kecil otak jerawan itu kelas yang harus kita hindari sama sekali masak murad kalau di perempuan normalnya berapa sih? enam ya dok ya? kita kayak lima setengah atau enam tuh tadi 9,4 itu lumayan tinggi sekali ya berarti memang modifikasi dari makanan dan kayak hidup nih harus dilakukan ibu Dio jangan tergantung dari obat ya ibu Dio ya meski demikian obat itu juga merupakan satu hal yang wajib dikonsumsi jangka panjang oke jadi jangan buru-buru di stop konsultasikan oleh dokter dok gimana obatnya di stop atau di perpanjang atau bagaimana jadi intinya adalah kalau kita kontrol secara teratur pada dokter jangan takut akan mengalami komplikasi dari obat yang kita konsumsi tapi kalau kita hanya sekedar meneruskan pengobatan dari dokter nah itu yang risikonya akan lebih tinggi jadi jangan langsung minum obat ya obatnya lanjut terus tapi memang harus terperajin konsultasi kita jeda lagi ya dok ya nanti ngomong lagi masih ada kesempatan bagi Anda di 021-290-32644 atau di at dunia sehat ITV di instagram kami sebelum jeda saya punya tips kesehatan cara mencegah sindrom metabolik tips kesehatan cara mencegah sindrom metabolik menurunkan berat badan menurunkan kolesterol dengan mengkonsumsi makanan lemak tak jenuh olahraga teratur kurangi konsumsi garam secara berlebihan lakukan pemeriksaan rutin ke dokter kembali lagi di dunia sehat pemirsa masih membahas mengenai bahaya dari sindrom metabolik bagian Anda punya pertanyaan masih ditunggu di 021-290-32644 atau di direct message di akun instagram kami di at dunia sehat daai tv kita ngobrol lagi ya dengan dokter Dudi Mulyawan DSPPD spesialis penyakit dalam dari bedside hospital nah dokter kalau tadi kita melakukan pemeriksaan kemudian kata dokter wah kamu sindrom metabolik nih biasanya ini yang dilakukan perubahan kayak hidup diberikan pengobatan juga atau seperti apa? yang terpenting adalah jangan menganggap bahwa informasi dari dokter merupakan sesuatu yang sifatnya vonis kalau vonis kan keputusan yang menetap sementara dokter itu adalah menyebutkan apa yang tampak pada kondisi saat ini jadi persis kayak kita ngaca kalau misalnya dikaca aduh kayaknya kurang oke nih sisiran dong habis sisiran kan cakep lagi kira-kira seperti itu nah orang-orang yang sindrom metabolik itu tadi sekali lagi tidak merasakan gejala apapun namun kalau diperhatikan sungguh-sungguh ternyata akan mengalami kondisi yang kita sebut sebagai penurunan performance tubuh kita jadi yang biasanya kerja sekian jam gak masalah sekarang jadi gampang sakit cepat capek yang tinggi pergi gak ada masalah akan berkurang kemampuan performanya tadi milestone-nya 30 tahun 50 tahun jadi angka tertinggi kemampuan fisik kita itu di 30 tahun walaupun bisa saja sebelum itu tinggi tapi 30 tahun itu tidak berkembang lagi jadi setelah itu berarti turun dan 50 tahun itu penurunan fungsi tubuh yang sifatnya lebih nyata jadi misalnya baca mungkin perlu kayak kacamata dan kacamatanya mungkin kayak kaca pembesar satu yang kedua selain penurunan fungsi tubuh aktivitas kita akan berbeda waktu di bulan 40 tahun kan zaman perjuangan betul aktivitas tinggi kerja kemana-mana baru punya anak begitu kita di atas 40-50 tahun maka kita sudah lebih stabil dan kondisi yang stabil inilah yang menyebabkan kita dengan tanda kutip merasa terlena berbeda yang dulu mungkin fisiknya lebih ditekankan sekarang mungkin stressnya orang marah-marah ngadapin orang yang macam-macam kondisi stress tersebut akan menyebabkan kita merasa lebih nyaman kalau ada gula di dalam kita terhadapnya cukup tinggi jadi minum yang manis-manis makan yang manis-manis itu juga merupakan salah satu bagian dari cara kita untuk menghindari stress kadang-kadang menghibur diri tapi sebenarnya merusak tubuh dan kutip dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa orang-orang yang usia 50 tahun ke atas perutnya makin buncit dan kemudian tidak jarang mereka akan mengalami kondisi penyakit kronik bahkan sebelum usia 50 tahun tapi sindrom metabolik ini perlu obat gak dokter sebenarnya oke boleh secara singkat ya dok waktu itu udah mau habis secara umum tidak terlalu perlu kecuali kalau risiko yang dihadapi tinggi misalnya risiko tadi nilai-nilai batasnya itu ya batas-batasnya itu cukup tinggi kita akan akan kasih obat oke tapi sebenarnya perubahan pol agaya hidup tadi yang paling penting ya bisa dilihat dari tadi lingkaran telana sebenarnya kalau udah lewat dari tiga-tiga harus mulai mas pada bisa jadi dulu nih buat kita terima kasih dokter ya tadi sudah banyak informasi penting nih untuk kita kapan-kapan boleh datang lagi ke dunia sehat ya terima kasih juga bagi anda pemirsa dunia sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini semoga jadi informasi berguna bagi anda kami tunggu kritik dan sarannya ya di SMS di 08-89-805-1000 atau mungkin melalui Facebook kami di dunia sehat atau bisa juga kirim direct message ke akun Instagram kami di at dunia sehat daai tv mohon maaf bagi anda mungkin yang sudah menelpon yang sudah kirim direct message belum bisa kami jawab langsung bisa dicoba di kesempatan berikutnya di topik lainnya saya Melissa Gendresari pamit undur diri terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa dan salam sehat selamat menikmati 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 selamat menikmati